Maka pashmina yang dipake di foto yang ini, foto yang ini, foto yang ini, itu apa? Hey guys, welcome back to my native channel, aku Revya Nah seperti judulnya, di Shopee Hall kali ini aku akan bahas pashmina Karena ini banyak banget ditanya di DM aku Kalo kalian belum liat video pertama aku, di video pertama aku bahas ciput nih Kayak yang aku lagi pake sekarang Nah jadi di video ini kita akan bahas pertama pashmina basic dulu Nah terus di pashmina kedua ini aku bahas yang lebih kayak instant gitu-gitu ya guys Jadi gak yang polosan kayak gini Toko yang pertama ini dari Sally Scarf Ini tuh mereka ngejual pashmina yang bener-bener aku selalu belanja disitu Over and over and over and over Karena aku gak pernah kecewa satu kalipun Oke, eh pernah sih Aku pernah kurang suka sama segi empatnya mereka Nanti aku akan bahas di video terpisah ya untuk runung segi empat Kalo untuk pashmina aku gak pernah kecewa sama mereka sama sekali Dari mulai jahitannya, bahannya, warnanya itu semuanya selalu bagus Selalu memuaskan aku sebagai pelanggannya Ciri-ciri pashmina yang bagus menurut aku adalah pinggirnya jahit tepi Oke, harus jahit tepi Gak boleh neci, kayak gitu aku gak suka Karena nanti disininya tuh jelek Pas dipake tuh beda di muka kitanya Aku sesuka itu Jadi pashmina basicnya itu Yang aku sering pake untuk daily basis Itu bahannya yang ceruti baby doll Nah ini tuh dia kalo misalnya kita giniin Dia bisa langsung nge-shape gitu Dan kita tinggal sesuaiin aja Tuh, dia udah punya shape yang oke Mau pakenya datar kayak gini bisa Oke, mau pakenya begini bisa Mau dipakenya begini doang gitu ya Alak-alak doang gitu Pura-pura aja juga bisa Nah toko yang pertama ini tuh mereka bener-bener ya Allah Bagus banget, gak ngerti lagi Jahitannya serapih itu Kayak butik-butik mahal Tapi ini harganya murah Terus emang sih kadang-kadang mungkin ada beberapa sudut yang Mungkin dari sekian banyak aku beli Mungkin dari aku 20 beli Ada salah satu yang jahitannya Ada miss sedikit misalnya Bukan miss ya Kayak benangan umpuk dikit Tapi itu cuma kayak 1 dari 20 yang aku beli Ngerti gak? Jadi kalo aku bisa bilang tuh mereka hampir Tidak pernah jelek ya Produk-produknya Ini kalian harus liat Jahit tepinya mereka itu Bener-bener rapi banget Nih tuh jahitan belakangnya juga Rapi banget Oke Kalo menurut aku Kalo kamu mau Pake pasmina keliatan bagus Kelatan rapi Harus cari pasmina Yang bahannya pertama enak Oke Kedua sesuai dengan Selera kamu Dengan bentuk wajah kamu Nah kalo aku pake pasmina yang gini banget Sebenernya bagus-bagus aja Cantik-cantik aja Kalo gue lagi make up Kalo aku gak make up Itu bener-bener keliatan banget Gitu cabinya kan Nah kita kan gak mau Pake baju Terus keliatan lebih jelek Gitu kan Kita pake lebih cantik Nah jadi Yaudah menurut aku Ini salah satu yang menurut aku Pas banget Dia di dahinya enak Bisa dibentuk Jadi kalaupun kamu cuman mau asal Gini doang tuh udah Langsung rapih gitu Nih Dan ini juga bahannya gak cepet Lo cek gitu loh guys Jadi gak mesti kayak Aduh dikit-dikit setrika Dikit-dikit setrika Enggak Mereka kan kasih nama Pashmina Babydoll Premium Dan memang aku merasa Produk ini Kayak kualitas premium gitu Menurut aku Di mereka itu Bahan cari uti Babydollnya tuh Ketebalannya pas Tuh Dia gak terlalu tipis banget Tapi juga gak tebal-tebal banget Jadi bener-bener enak aja Pas Terus yang aku suka lagi Dari Sally Scarf Mereka punya range Variasi Warna Yang Sebanyak Itu gila Bener-bener yang kayak Ini coklat Mungkin ada 5-6 Coklat Yang berbeda gitu Nih Ini kan coklat kayak gini Aku punya nih Yang warnanya deket juga nih Tuh Gitu Jadi warna yang Berdekatan Beda-beda dikit Itu banyak di mereka Kayak aku suka banget Yang warm undertone Cool undertone Karena pasmina itu Kalo banyak macem-macemnya Enak ya Kita bisa mix and match Dengan baju kita Ada hijau Terus ada coklat Aku masih banyak lagi Di lemari Tapi kalo dikeluarin semua Kan berantakan Ben Kelebihannya dari Sally Scarf itu Kalo kamu mau jualin lagi Juga bisa Kenapa? Karena mereka gak ada label Sally Scarf itu Gak ada di kerudungnya sama sekali Jadi kamu bener-bener bisa Beli Kamu jualin lagi Dropship juga kalo gak salah Bisa di mereka Nah toko selanjutnya Ini namanya Janitra Hijab Aku tau Janitra Hijab sendiri ini Tuh belum terlalu lama Jadi aku belum pake Lama banget Tapi menurutku pasmina mereka tuh Menarik-menarik Karena instannya tuh Lucu-lucu Unik-unik gitu ya Nah kalo dari Janitra Hijab ini Semuanya serba murah banget Ini yang aku pegang Ini namanya Pasmina 2 in 1 inner Dan ini yang paling mahal Di Janitra Hijab Harganya 27 ribu Itu yang paling mahal Kalo tadi Yang basicnya aja Harganya 27 ribu juga ya 27 Nah kalo ini Ini udah sama inner 27 ribu Ini lebih murah Jadi kalo kalian mencari Alternatif pasmina yang lebih murah Dari Sally Scarf Kalian bisa Ke Janitra Hijab Menurutku Nah jadi ini kan Udah ada innernya ya Udah ada ciputnya Ibaratnya Nah ini aku nyontohin Udah pake ciput Karena masa dibuka Beb kan gak lucu gitu ya Kau udah kayak gini Tinggal kita balik aja Nah Tuh Sudah deh Tinggal dirapi-rapihin depannya Tinggal kita Kekananin Terus tinggal kita tarik juga Kalau kamu yang punya muka tirus Atau kamu suka pake Tipe kerudung yang kayak gini Ini cocok buat kamu Dan juga harganya Sangat murah sekali 27 ribu Termasuk inner Tapi kalo misalnya ditanya Apakah ini Bener-bener tipe aku banget Enggak Karena aku punya piti-piti yang cukup cabi Jadi kalo misalnya aku Bener-bener kayak gini Ini kan Dia udah Pentok disini gitu ya Jadi kita gak bisa Ngarahin kesini gitu kan Kalo kamu suka pasmina kayak gini Kamu bisa tambah Aksesoris anting disini Oke Pake anting gitu Ini akan sangat cantik banget Apalagi dateng ke sebuah acara Kalo pake anting Pake pasmina kayak gini Anggun banget Tapi aku pribadi Not really my favorite Karena Aku suka Cuman aku gak pake Setiap hari gitu Gak bisa aku pake Untuk daily basis Karena aku Punya shape Pipi yang Cabi gitu Walaupun berat badan aku mah Gak banyak gitu Berat badan aku tuh normal Tapi Pipi gue memang Yaudah semuanya lari ke pipi Menurut aku Dengan harga 27 ribu Ini sangat-sangat murah Hanya saja Kalo aku pribadi Kalo misalnya Ciput Bahannya kayak gini Not really my favorite Gitu ya Tapi banyak juga yang suka Jadi aku tetep rekomendasiin Buat kalian Tetep rekomendasiin Jahitannya seperti ini Mereka kecil-kecil ya Tuh Jahit tepi juga sama Nah rekomendasi selanjutnya Itu ini Pashmina ini Liat deh Ini Pashminanya Mau ngomong apa? Coba Betapa mudahnya hidup ini Ini juga Nge-stretch Oke Jadi kamu bisa adjust Sesuai dengan Bentuk muka kamu Lebar muka kamu Muka kamu Mau gendut Mau kurus Mau kecil Ini bisa Tuh liat Ini Ini adalah ide Yang cukup brilliant Menurutku Betapa ini Sangat mempermudah hidup Kamu pake Pashmina tinggal gini-gini doang Beb Tuh Literally segampang itu Ini Liat Tuh Pas udah dipake Langsung nge-just Muka kamu Nggak nyekek Sama sekali Enak banget tuh A-a-a-a-a Gitu juga Nggak Ke lehernya Nggak Nyiksa gitu Terus udah gitu Udah deh Tinggal gini aja Asli Gampang banget Pakenya guys Nah kalo kalian suka Tipe pashmina Yang nggak di bawah Kita bisa kok Ininya dilipet Tuh Dilipet segini misalnya Tinggal dirapi-rapihin deh Ya kan Tuh Lucu banget Ih Udah deh Tinggal dilipet gitu aja Oke Nanti Ininya di bawah Rada kesini dikit Ini juga sama Di bawah Rada kesini dikit Biar nggak Kelihatan aneh Oke So mudah So easy Itu kan sama aja Tuh Cepet banget Oh my god Tuh ya kan Terus juga bisa Misalnya sebelahnya Kayak gini Sebelahnya kayak gini Tapi nggak terbang-terbangan Gitu loh Ngerti kan Tuh Cuman mungkin ya Yang harus kalian perhatikan adalah Disini Bakalan kelihatan bahwa Ini ada jahitan Ini ada sedikit menonjol ya Jadinya Karena kan ini karet Gitu Jadi Keep in mind Ya disembunyiin aja Gitu kan Tapi kalau kalian tidak suka Ada lagi Jawaban lainnya For your information Yang tadi itu Harganya 19 ribuan guys Murah banget 19 ribu Ya Allah Nah yang selanjutnya Ini mirip Sama yang tadi Tapi Perbedaannya adalah Set Nah bedanya sama yang tadi Kalau ini itu Pakai tali Tuh Tali kain gini Sama kainnya Kayak bahan kerudungnya Ini Sebenernya Model aslinya Di gambarnya itu Hanya untuk Ke bawah Seperti ini Tuh Kita taliin aja Terus kita tinggal pakai Tuh Tali-talinya bisa kita masukin ke baju Pokoknya jangan sampai kelihatan Pokoknya bisa diatur juga Sesuai keinginan kita Tapi Bedanya Yang tali ini Aku Waktu Beberapa hari yang lalu Kalau kalian follow Instagram aku Aku nyobain juga nih Waktu aku dapet kerudung ini Aku nyobain Ke belakang Ternyata Bagus banget Pas ke belakang Dia jadinya Bagus Banget Kenapa aku bilang Bagus Banget Karena Karena pas ditaliin gini Dia tetap Ujungnya itu Si Jahit tepinya Bukan kayak yang ciput Tadi yang two in one Yang two in one kan Ada lapisan ciputnya lagi tuh Nah kalau ini langsung kain aja gitu Jadi gak ada lapisan ciputnya lagi Yang aku suka Nah tuh Lihat lucu kan Kalau dipake Nah Aku Paling favorit Menurutku Adalah yang ini Yang karet Baru yang two in one Gitu Tapi yang paling laku disana tuh Two in one justru Tapi Selera aku memang berbeda Begitu ya Nah bedanya Janitra sama Sally Kalau dari segi bahan Kalau untuk Janitra ini Diketerangannya sih Baby doll Gitu ya Sama kayak si Sally Tapi Kayaknya tuh Baby doll tuh banyak gitu jenisnya Nah aku gak ngerti Tuh kan Aku bukan tukang kain Jadi pokoknya Aku hanya bisa ngasih tau kalian Bahwa Ini tuh dia lebih halus Secara bahan Dia lebih tipis juga Tuh Dia lebih jatuh Dan dia lebih flowy Ini lebih lembut Cuman kalau untuk warna ya Pilihan warna mereka Belum sebanyak warna di Sally Nah untuk yang tali ini Harganya sama Aku lihat disini tuh Rp19.500 Sampai dengan Rp21.000 Murah banget Parah Aku pribadi Merekomendasikan Pashmina ini Karena aku udah pake juga Dan aku juga suka Dengan Pashmina yang aku pake Dan selalu banyak yang nanya Pokoknya Yang aku rekomendasiin ini Aku udah cari Yang sebaik mungkin Dengan harganya Semurah mungkin Dengan kualitas yang bagus Yang Masuk lah Bisa aku pake gitu Sekitu dulu aja Rekomendasi aku Jangan lupa Kalian subscribe Dan nyalain tombol notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video aku selanjutnya Dan juga boleh like Kalau misalnya kalian suka video ini Atau boleh juga dislike Kalau kalian gak suka Thank you guys so much for watching I'll see you guys on next video Bye